Intro Selain budidaya melon di lahan terbuka, di kecamatan Garum juga terdapat petani yang berbudidaya melon dengan konsep greenhouse. Pemilik greenhouse, Suka Ngaryanto mengatakan bahwa budidaya melon dengan sistem greenhouse dinilai lebih efisien, pasalnya lebih hemat tenaga dan juga hemat perawatan serta lebih aman dari hama. Ini greenhouse ini lebih efisien, hemat tenaga, hemat obat-obatan, nutrisi itu lebih hemat. Masalahnya hama jarang sekali bisa masuk karena semua tertutup dengan rapat, jadi untuk penanganan hama itu jarang sekali. Terus sewaktu musim hujan ini juga lebih aman dibanding dengan yang dihamparan. Ini saya sudah lima kali tanam, satu tahun itu tiga kali tanam, tiga sampai hampir empat lah. Kalau harga itu lebih mahal daripada yang hamparan. Hampir dua kali lipat yang dihamparan masalahnya kan, insektisida kalau dihamparan masuk, kalau di sini jarang sekali masuk, insektisida masalahnya, hamannya tidak ada. Bentuk pendampingan itu sering, pokoknya nanti kalau mungkin saya ada kendala, nanti saya hubungi, langsung bisa terjun ke sini. Harapannya nanti semoga petani-petani milenial nanti bisa pindah ke petani greenhouse seperti ini. Ini ya mungkin memang modal awalnya mahal, tapi jangka panjangnya lebih efektif, lebih bagus gitu. Perbedaan mutu kualitas dari melon yang dibudidayakan secara terbuka maupun dengan metode greenhouse juga dijelaskan oleh Jumatu Rawiah, selaku PPL Desasidodadi yang juga berkunjung ke greenhouse. Terus kelebihan dari tanaman melon di antara di, apa itu, hamparan dengan yang di greenhouse, itu kalau hamparan itu biasanya harganya lebih murah, karena pesticida yang masuk itu lebih banyak. Kalau di greenhouse ini kelebihannya tidak terlalu banyak, apa itu, hama penyakit tidak bisa langsung masuk. Jadi penggunaan pesticida yang secara kimiawi ini lebih sedikit, sehingga harganya lebih bagus. Alhamdulillah, ini Pak Sugeng sudah mulai merintis menanam melon di Sido Dati. Selain di sini juga ada di, percontohan di, apa itu, belakang kantor desa Sido Dati, itu juga sudah. Jadi ini sudah mulai banyak petani yang mengikuti menanam melon ini, bertocok tanam melon. Dengan adanya pengembangan melon ini, kami berharap, apa itu, dari, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak yang ketiga, itu bisa memberi fasilitas yang lebih bagus, sehingga kita bisa kerjasama antara petani dengan pihak ketiga. Jadi bisa untuk meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Untuk greenhouse ini masih, apa ya, sudah ada sebenarnya banyak, ada beberapa titik. Tadi sudah kita lihat di wilayah desa Sido Dati, juga ada sudah mencoba tanam di dalam greenhouse. Nah, tahun ini kalau nggak salah sudah yang ketiga kalinya itu, ya, tahun kemarin itu cukup bagus, gitu juga. Karena dia juga pasarnya sudah jelas, kemarin juga bermitra dengan dari kecamatan yang lain itu. Peninjauan pun dilanjutkan di kawasan kelompok tani Marika Utomo yang berada di Dusun Pendelaren, RT RW 6, Kelurahan Penci, Kecamatan Gerum, Kabupaten Blita. Para petugas langsung meninjau terkait kualitas tanaman, mulai dari kesehatan tanah, kualitas daun, batang, dan lain-lain. Serta juga memastikan bahwa tumbuhan-tumbuhan ini terbebas dari penyakit hama yang tentunya dapat merugikan para petani. Tanaman yang bagus memiliki ciri-ciri, yakni apabila dilihat dari segi tampilan memiliki warna yang cantik serta pekan. Selain itu, dan berwarna hijau dan tak layu dan masih banyak faktor lainnya. Purwanto Ketua Kelompok Tani Marika Utomo juga menjelaskan terkait sayuran apa saja yang dibudidayakan di daerah ini dan juga mengenai pemasaran. Kebanyakan untuk daerah sini ataupun sekitarnya itu sayuran cabai keriting, cabai rawit, brokoli, kobis, dan ini yang lagi marah itu sawi, sawi daging itu. Pas ke pasar itu sebenarnya antar kecamatan, kalau di luar kabupaten itu ada tapi enggak begitu banyak. Untuk para pekerja atau bolo nyambut gawi, para pekerja itu sekitar sini. Ya, makinnya tetangga kerabat itu ya meliputi lah gitu. Guna meningkatkan kualitas produk di Margo Utomo juga selalu mengadakan pertemuan rutin kelompok tani untuk melakukan sharing. Karena di rumah masing-masing juga telah merambah usaha pembibitan seperti yang dikatakan oleh Juwaria PPL Kelurahan Bencik. Kita selalu di Margo Utomo ada pertemuan rutin, setiap bulan itu ada pertemuan rutin. Kita ya pertemuan rutin buat belajar, buat sharing bersama, tukar informasi. Jadi kita selama ini juga mengadakan pertemuan untuk pembinaan kelompok. Di kelompok Margo Utomo ini selain budidaya tanaman di sawah, di pekarangan sawah juga ada yang melaksanakan pembibitan di lahan rumahnya masing-masing. Di sini, di wilayah Margo Utomo ini banyak petani yang membuat bibit sayuran. Terus yang sekarang ini kita di sini itu yang mengelola ketua kelompok tani Pak Purwanto yang mengelola pembibitan sayur-mayur ini.